Polres Temanggung gencarkan patroli ke sejumlah sekolah terkait maraknya isu penculikan anak. Pihak sekolah juga memperketat penjemputan siswa di sekolah. Polres Temanggung fokus ke sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Petugas memastikan para penjemput anak adalah orang tua maupun keluarga. Para petugas menjaga dan mengawasi pintu keluar saat anak-anak pulang sekolah. Kapolsek Temanggung Kota AKP Siki Dwi Sutiawan mengatakan bahwa pihak kepolisian terus berpatroli di sejumlah sekolah. Selain itu, polisi juga melakukan sosialisasi kepada orang tua agar lebih waspada. Hari sejumlah kami lebih memperketatkan untuk penjemputan anak-anak. Misalnya nanti orang tua tidak bisa menjemput, nanti orang tua konfirmasi guru kelas. Tapi setelah itu guru kelas nanti menyampaikan yang menjemput kepada orang tua, misalnya pangan atau kredit, nanti dibastikan dulu apakah betul itu pangan atau kreditnya. Kalau anak kenal, hafal, nanti boleh menjemput. Tapi sejumlah anak tidak tahu, kami memperketatkan orang tua kembali, memastikan yang menjemput siapa. Terkait dengan isu-isu yang beredar, terkait dengan penculikan anak, kami melakukan upaya-upaya yang sudah kita laksanakan. Di antaranya, yaitu adalah melaksanakan kegiatan patroli, patroli ke sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan himbuan-himbuan ke sekolah. Kemudian juga kita melakukan sambang atau monitoring terkait dengan keamanan di sekolah-sekolah. Jangan sampai kejadian ataupun isu-isu yang beredar tentang penculikan ini benar-benar terjadi di wilayah Temanggung.